Paradigma ilmu spasial bersandar pada objektivitas dan generalitas dalam proses kausal yang teratur, ilmu spasial mengaasdopsi pendekatan realis untuk mewakili penginderaan, Abler et al. 1971, secara ontologis, ilmuwan spasial membagi antara ruang dan waktu dengan ketat, serta antara ruang dan masyarakat. Ruang dan waktu dilihat sebagai terukur, secara empiris dinilai dengan instrumen seperti jam, kronometer, kompas dan sebagainya. Dalam paradigma ini, geografi dianggap sinonim dari spasial. Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian geografis mempertanyakan bagaimana objek dan praktik bervariasi, dan atau terjadi di permukaan bumi, Dan, dua, mengapa objek dan praktik tersebut bervariasi dalam bentuk spasial? Ranah deskriptif variasi spasial, satu, harus mengarah pada sesuatu, pola, arah, bentuk, dua. Bergantung pada pengembangan dari model konseptual kualitatif, atau kuantitatif, dinyatakan yang mengemukakan hipotesis penjelasan untuk variasi minat. Jenis penelitian ini memungkinkan pertanyaan sebagai berikut. Terima kasih telah menonton!